Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juni selamat dan menembuskan Bagi yang lapar, semua yang pahit dirasa manis Saudara, ini bukan hanya kalimat yang betul-betul Kalimat yang filosofis Tetapi ini kalimat firman Tuhan Saudara, saya belum membaca ada seorang filsuf di dalam dunia Dari negara manapun saja Yang terkenal menghasilkan para filsuf Saya tidak pernah mendengar kalimat yang sedemikian hebat Bagi yang lapar, semua yang pahit dirasa manis Jadi sebaiknya saya dan anda harus kenyang atau lapar Lapar Nah, seumur hidup kita, kita harus minta supaya kita mempunyai kerinduan Itu kelaparan Ya saudara Hungryness, kelaparan Akan kebenaran firman Dan kalau saudara bisa demikian Bagi saudara, semua yang pahit di dalam hidup saudara Di dalam apa yang saudara hadapi Akan menjadi manis Ya, itu sebab firman Tuhan ini adalah luar biasa Katakan ini luar biasa Amsal fas yang ke-27 Ayat yang ke-7 Kita akan baca dari Alkitab kita lebih dahulu Surat Amsal Fas yang ke-27 Ayat yang ke-7 Para kekasih Amsal 27 Ayat yang ke-7 Dengan suara yang nyaring di rumah saudara Satu, dua Orang yang kenyang menginjak-injak madu Tetapi bagi orang yang lapar Segala yang pahit dirasakan manis Saudara yang kekasih luar biasa Orang yang kenyang menginjak-injak madu Nanti kita akan lihat apa maksudnya Tetapi orang yang lapar karena dia miskin Dia lapar Orang kenyang karena dia kaya Dia berkelimpahan Ya saudara Jadi dia melihat Dalam naskah Alkitab Bahasa Inggris katakan Hanikum Sarang madu sekalipun Diinjak-injak sama dia Aku gak perlu madu ini Saudara Saudara yang kekasih disini Kita akan melihat rahasianya Bagaimana Orang yang di dalam kepahitan Dalam keadaan kekurangan Dalam keadaan terjepit Masalah kritis Saudara Bisa mengalami kemanisan dalam hidupnya Saudara Rahasia Allah ini Hebat sekali Itu sop Saya ingin mengajak semua saudara Untuk memperhatikan berikut ini Para kekasih dari Amsal 27 Ayat yang ke 7 Bagi yang lapar Segala yang pahit dirasakan Manis Tolong dibaca Satu Dua Bagi yang lapar Segala yang pahit Dirasakan Manis Saudara Nah Jadi nomor satu rahasianya adalah Lapar Bila Anda dan saya merasa lapar secara rohani Katakan lapar secara rohani Lapar akan kebenaran Allah Nah disinilah poinnya Dimana Anda dan saya akan mendapatkan rahasia yang besar ini Orang yang lapar akan kebenaran Maka dia bisa mengubah segala kepahitan Bahkan bukan hanya kepahitan keluarganya Kepahitan dirinya sendiri saja Kepahitan orang lain Ketika dia membagikan firman Orang-orang yang pahit hatinya Akan merasakan manis Ya Saudara percaya Nah ini penting sekali Inilah rahasia yang hebat Itu sebab anak-anak Tuhan lapar apakah itu Saudara Kita akan melihatnya berikut ini Supaya kita bisa faham Ya saudara Jiwa yang lapar Katakan jiwa yang lapar Jiwa saya Harus menjadi jiwa yang lapar Ya Nanti kita akan membaca dari Matthew 5 Ait yang ke-6 Di dalam Alkitab bahasa Gerika Kata jiwa yang lapar Itu disebut sebagai Hoi Penyomtes Penyomtes Hoi Penyomtes Satu Dua Kok manggil saya Hoi Penyomtes Itu artinya Jiwa yang lapar Ya Ini ada rangkaian yang istimewa Dalam bahasa Gerikanya Tapi saya tidak akan menjelaskan Sedara Saya tuliskan Orang yang jiwanya selalu lapar Akan kebenaran The hungering ones Orang-orang yang selalu lapar Akan kebenaran Sedara Maka orang-orang yang selalu lapar ini Yang ajek Saya tulis ajek dalam bahasa Jawa Berulang Ingin dikenyangkan Akan kebenaran Firman Dia mempunyai Kasiat Dia mempunyai kuasa Jiwanya Akan mengubah Semua keadaan Yang pahit Menjadi Manis Jadi nomor satu Kita harus memiliki Jiwa yang lapar Rindu terus-menerus Keinginannya Besar Untuk menerima Firman Sedara Banyak orang Kristen pada akhir-akhir ini Sejak beberapa tahun terakhir Mempunyai gerakan yang baik Yaitu membaca Alkitab Dari Kitab Kejadian Sampai Kitab Wahyu Itu sudah pasti bagus Tetapi apakah Dia mengerti Di dalam Apa yang dia baca Kalau tidak percuma Orang bilang Banyak pendeta bilang Baca aja Tidak ngerti Tidak apa-apa Sudah pasti itu Nasihat yang salah Sedara Orang membaca Firman Dia harus mempunyai Satu pengertian Sehingga dengan demikian Jiwanya dikenyangkan Sedara Ketika jiwanya dikenyangkan Dia menerima Ujijat Allah Dia menerima Segala pemberian-pemberian Allah yang luar biasa Sedara Karena dia melihat Ketika dia mengerti Satu dua ayat Dari Firman Tuhan memberkati dia Luar biasa Dia kepingin lagi mengerti Ini namanya The hungering ones Sedara Hungerness Satu kelaparan Karena dia kepingin Dapat lebih banyak Ya sedara Saudara harus tiba Pada satu level Dimana sedara Kepingin mengerti Bukan kepingin membaca Ya sedara Tapi kepingin mengerti Firman Katakan Saya ingin mengerti Firman Jiwa saya merasa lapar Dan haus Akan Firman Jadi kalau saudara Dan saya ajak Konstan Konsisten Kita ingin berulang kali Menerima Itu artinya Jiwa kita ini lapar Gak pernah kenyang Saudara Saya tidak pernah kenyang Dengan Firman Selalu saya merindukan Rahasia Firman Dalam hidup saya Bukan membaca Alkitab Gak ngerti Dibablaskan aja Saudara Orang yang hanya Membaca Firman Dia tidak akan mengalami Kebaikan Allah Tidak akan Itu sebab Orang perlu Membaca Dan mengerti Katakan Saya harus membaca Mendengarkan Dan mengerti Ya Itu sebab Orang perlu ke gereja Karena gembalannya Mengkotbahnya Akan Memberikan penjelasan Tentang Firman Supaya dia mengerti Ya Dia tidak bisa tinggal Di rumah saja Para kekasih Perhatikan Itu sebab Jiwa yang lapar Adalah Orang-orang Yang bakal Bisa Mengubah pahit Menjadi Manis Jiwanya Lapar Sedara Dan inilah pelajaran kita Yang istimewa Pada malam hari ini Saudara Jadi sekali lagi Tetapi bagi jiwa yang lapar Akan kebenaran Maka semua Yang dirasa pahit Berbahagialah Orang yang lapar Dan haus Akan kebenaran Karena mereka Akan Dipuaskan Sedara Padanannya Ada terdapat dalam Lukas Fasa yang ke-6 Ayat 20 dan 21 Mohon dibuka Dan kita akan membacanya Injil Lukas Fasa yang ke-6 Ayat 20 dan 21 Injil Lukas Injil Lukas Fasa yang ke-6 Ayat 20 dan 21 Saya harus pelan-pelan Membuka Lembaran Alkitab saya Karena bisa Protol Semua ini Belajar Sabar Lukas Fasa yang ke-6 Ayat yang ke-20 dan 21 Para kekasih Kita akan membaca bersama Satu Dua Lalu Yesus memandang Murid-muridnya Dan berkata Berbahagialah Hai kamu yang miskin Karena Kamulah Yang empunya Kerajaan Allah Berbahagialah Hai kamu yang sekarang ini Lapar Karena kamu akan Dipuaskan Berbahagialah Hai kamu yang sekarang ini Menangis Karena kamu akan Tertawa Amen Para kekasih Perhatikan baik-baik Ini adalah Sabda Yesus Disebutkan Ucapan bahagia Dan peringatan Saudara Antara Orang-orang Yang Berbahagia Karena apa Saudara akan melihat Beberapa Parameter Yang disebutkan Oleh Tuhan Yesus Dan yang sedang kita Pelajari Dan berkenaan Dengan tema ini adalah Berbahagialah Hai kamu yang Sekarang ini Lapar Katakan Sekarang ini Saya harus Merasa lapar Akan kebenaran Firman Maka Sekarang ini Saya Berbahagia Dalam Nama Yesus Ya Para kekasih Ini hal yang penting Sekali Itu sebab Saudara-saudara Pengertian Tentang Lapar Inilah yang Saya dan saudara Harus mengerti Jadi sekali lagi Tadi saya sudah Menyinggung tentang Membaca Alkitab Saudara Kalau saudara Cuma membaca Saudara Itu Belum Mencapai Tujuan Daripada Kehendak Allah Saudara harus Mengerti Apa yang Saudara baca Saudara Satu kali Saudara Ketika Seorang Sida-sida Yaitu Menteri Keuangan Etiopia Dia Sedang Membaca Surat Nabi-Nabi Kitab Nabi-Nabi Di atas Kereta Kencananya Saudara Maka Tuhan Mengutus Filipus Untuk Berlari Di samping Kereta Yang kencang Kuasa Roh Kudus Membawa Filipus Sehingga Dia bisa Sejajar Dengan Menteri Dari Etiopia Dituliskan Dalam Kisah Para Rasul Dan Dia Bertanya Tuhan Hei Siapa Kamu Saya Seorang Hamba Tuhan Saya Bertanya Apakah Tuhan Mengerti Yang Dibaca Tidak Aku Tidak Mengerti Seandainya Ada Orang Yang Bisa Memberi Penjelasan Kepadaku Aku Akan Senang Sekali Aku Akan Memberikan Penjelasan Baik Aku Akan Berhenti Dan Kamu Naik Ke Atas Kereta Ini Saudara Bisa Bayangkan Kecepatan Kereta Itu Berapa Ya Kereta Berjalan Dengan Laju Dengan Kencang Dan Berhenti Dan Filipus Disuruh Naik Ke Atas Dan Dia Menceritakan Dan Dia Menjelaskan Dia Bilang Kalau Tuhan Tidak Mengerti Ferman Percuma Tuhan Harus Mengerti Ferman Begitu Menteri Keuangan Ethiopia Ini Mengerti Ferman Dia Berkata Kepada Filipus Tuhan Apakah Yang Menghalangi Aku Untuk Dibaptis Disini Di tepi Kita Berjalan Ada Air Boleh Aku Dibaptis Oleh Kamu Boleh Kalau Engkau Percaya Aku Akan Membaptis Dan Kereta Ini Berhenti Dua Orang Diturun Dan Filipus Membaptiskan Ini Menteri Keuangan Begitu Selesai Dibaptis Tuhan Mengangkat Filipus Tiba-tiba Ilang Dan Menteri Ini Dia Sangat Kagum Dan Heran Akan Kuasa Allah Untuk Seorang Pejabat Tinggi Yang Tidak Mengerti Ferman Tuhan Mengutus Filipus Filipus Diangkat Oleh Roh Kudus Sehingga Bisa Menyamai Kecepatan Ini Kereta Kencana Dan Bertanya Tahu Apa Enggak Yang Dibaca Dan Menjelaskan Dan Membaptiskan Saudara Yang Kekasih Betapa Pentingnya Orang Mengerti Ferman Dia Lapar Ini Menteri Dia Lapar Itu Sebab Dia Membuka Gulungan Kitab Nabi Nabi Saudara Dan Dia Membaca Saja Tapi Tidak Mengerti Saudara Itu Sebab Anda Dan Saya Harus Lapar Katakan Jiwa Saya Harus Selalu Kelaparan Akan Kebenaran Firman Yang Mau Beri Kemuliaan Yang Baik Bagi Dia Para Kekasih Para Kekasih Disini Kita Akan Melihat Dan Kita Membaca Dalam Bahasa Jawa Alkitab Bahasa Jawa Mari Kita Baca Satu Dua Wongkang Warek Iku Ngida Ida Madu Nanging Tumrap Wong Keluen Sak Barangkang Pait Rasane Legi Ya Aku kan Pala Kesamping Anda Katakan Rasane Legi Ya Amen Jelas ya Wongkang Warek Warek Itu apa Kenyang Nida Ida Madu Nanging Tumrap Wong Keluen Keluen Itu apa Kelaparan Sak Barangkang Pait Rasane Manis Wow Ya Itu sebab Anda dan saya harus tahu Ayat ini luar biasa Ya Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat Dalam naskah bahasa Inggris New King James disebutkan A satisfied soul loads the honeycomb But to a hungry soul every bitter thing is sweet Sudara Ini terjemahannya mirip dengan bahasa Indonesia mirip Tetapi saudara ini dari New King James ya Saya akan membawa saudara pada terjemahan dari Alkitab Emphasized Bible by Rotterham Saudara satisfied soul di dalam terjemahan emphasized ini ditulis sebagai surveyed soul Ini agak beda Dan emphasized Bible Yang diterjemahkan oleh Rotterham ini Adalah lebih mirip dengan asli naskahnya Yaitu surveyed soul Jadi surveyed soul itu artinya jiwa yang muak Rasa muak jenuh Yang merasa cici dan muak Itu ya Surveited Itu artinya muak Cenuh Bosan Gak kepingin lagi Jadi bukan satisfied soul Karena satisfied soul Konotasinya positif Yaitu jiwa yang puas Tapi sebenarnya bukan Ternyata jiwa yang jelek Jiwa yang Muak Cenuh Dan muak Jadi mendengar firman Mual Jenuh Mual Kok ada ya orang kayak begini Ada Itu sebab anda harus tahu Kita Kadang-kadang kita harus Membedakan dan membandingkan dengan beberapa terjemahan Supaya kita ini tahu Ya Masa jiwa yang Jiwa yang puas Jiwa yang kenyang Itu menginjak-injak Madu Ini kurang cocok Tetapi sebenarnya Tetapi sebenarnya apa Surveited soul Jiwa yang muak Bosan Cenuh Mual Kalau mendengar firman Mual Sedar Sebegitunya Sedar Dan kata Loads Itu artinya Benci Karena muak Cicik Mau menjauh Karena kamu aku tidak kepingin ada disini Nah ini Loads Jadi sedara perhatikan Jiwa yang jemuh Bosan Dan jenuh Itu Adalah jiwa yang merasa muak Cicik Aku tidak kepingin Dengan ini Hanikob Dengan ini sarang madu Aku tidak pengen Aku melihat ini Cicik sekali Sedar Nah Disini kita tahu bahwa Ini adalah Riwayat Keadaan Karakteristik Daripada orang Kristen Daripada seorang Yang Pembosan Ya Ketika mendengar firman Sebentar Senang Ya itu sebab Begitu banyak orang Mendebarkan firman Sedikit-sedikit Sedara Supaya orang senang Sedara Tetapi kalau sudah mulai banyak Nah Mulai Mual Dan muak Cicik Sedara Nah ini Terjemahan hebat banget Jadi sedara yang kekasih Perhatikan Orang Kristen Siapa yang menginjak-injak Sarang madu Sarang madu itu adalah Kebenaran firman Dalam Alkitab Nanti kita akan lihat Ayatnya Masmur 19 Ad 9 10 Dan 11 Amsal 16 Ad 23 24 Dan ada 3 ayat yang lain Yang tidak saya tulis disini Itu sebab Sedara kita harus tahu Siapa orang yang Menginjak-injak Sarang madu Ya Tadi di dalam bahasa Jawa juga Wong Kang Warek Yang kenyang Ya Banyak bahasa Agak sedikit Keliru Menterjumahkan Tapi Emphasized Bible By Rotterham Dia Sangat jelas Dia menyebutkan Bahwa Servated soul Jiwa yang muak Jenuh dan Mual Itu akan Menginjak-injak Sarang madu Saudara Sarang madu adalah Firman Allah Katakan Sarang madu adalah Kebenaran Firman Allah Saya harus menghargainya Saya tidak boleh Menginjak-injak Karena sifat yang jelek Yaitu Jijik dan muak Bosan dan jenuh Mendengar Firman Tahu rahasianya sekarang Makanya saya bilang Di bawah Kristen pembosan Akan masuk dalam Hukuman kekal Sedar Karena ini adalah Firman Perkataan Allah Jadi orang yang Menghargai Perkataan Allah Mereka yang akan Masuk di dalam Kerajaan yang mulia Kerajaan sorga Katakan Amen Itu sebab kita Tidak boleh Menginjak-injak Sarang madu Kita harus Sangat Menghargai Jiwa kita Merasa lapar Terus Maka orang ini Adalah orang Yang akan Dipercayai Berkat-berkat Yang luar biasa Kita akan Amen Para kekasih Itu sebab Disini saya ingin Menunjukkan kepada Sedara Tentang Orang yang Lapar Akan kebenaran Di dalam Masmur 73 Ayat 26 Mohon dibuka Kita akan membacanya Masmur 73 Ayat Yang ke 26 Masmur 73 Ayat 26 1 2 Sekalipun Dagingku Dan hatiku Habis lenyap Gunung batuku Dan bagianku Tetaplah Allah Selama Lamanya Sekalipun Dagingku Dan hatiku Habis lenyap Gunung batuku Dan bagianku Tetaplah Allah Selama Lamanya Katakan Luar biasa Jadi sedara Mesti tahu Bahwa Daging kita Akan lenyap Tetapi Pusaka kita Warisan kita Dari sorga Selama Lamanya Dialah Gunung batu Kita Dialah Firman Di dalam Kehidupan kita Amen Ya Sebab disini Katakan Dalam Naskah Bahasa Inggris Yang nanti Saya akan terjemahkan Di bawahnya My flesh and my heart May fail But God Is the strength Of my heart And my portion Forever Ya Terjemahannya adalah Tubuhku Dan hatiku Bisa habis lenyap Tetapi Allah Adalah Kekuatan Hatiku Dan bagian Pusakaku Selamanya Beri kemuliaan yang baik Bagi dia Daging kita Bisa lenyap Sedara Tetapi Tuhan Adalah Tetap Pusaka kita Artinya Kita akan Dibawa masuk Dalam Kerajaannya Ketika Daging kita Sedara Tidak bernyawa Lagi Pada waktu Jiwa dan roh kita Kembali kepada Dia Sang Khalik Pencipta Itu sebab Anda dan saya Kita harus Bersyukur Bila mana Saya dan Saudara Bisa mendengar Firman Ini membuat Walaupun Daging kita Lenyap Hancur Tulang kita Pun bahkan Hancur Tetapi Kita boleh Mewarisi Pusaka kita Kita boleh Mewarisi Kekuatan kita Wasiat kita Sedara Warisan Ilahi kita Yaitu Di dalam Sorga Amen Bisa tetap Pahit Orang yang Seperti ini Dia akan Mengubah Kepahitan Menjadi Manis Dia akan Tidak tinggal Tetap Dalam Kepahitan Sedara Bila anda dan saya Selama ini Kita ada Di dalam Kepahitan Mari kita Mau datang Kepada Tuhan Tuhan Tolong Kepada Hamba Supaya Engkau Memberi Dalam Hidup Hamba Sesuatu Kekuatan Keajaiban Daripada Engkau Supaya Hamba Boleh Bertahan Karena Daging Dan Hati Hamba Tubuhku Dan Hatiku Bisa Habis Lenyap Tetapi Allah Adalah Kekuatan Dan Bagian Pusakaku Selamanya Bila Saudara Terjangkiti Penyakit Atau Virus Covid-19 Atau Apapun Saudara Engkau harus Ingat Ayat Ini Tuhan Sekalipun Engkau Menghendaki Hamba Meninggal Dunia Karena Penyakit Ini Atau Penyakit Yang Lain Tetapi Engkau Tetap Pusaka Hamba Dan Hamba Akan Masuk Di Dalam Kerajaanmu Amen Haleluya Tuhan Bila Waktunya Sudah Tiba Tuhan Engkau Tetap Pusaka Milikku Dagingku Dan Dan Hatiku Hancur Hilang Tetapi Jiwa Dan Rohku Akan Kembali Kepadamu Tuhan Amen Bisa Takut Mati Tidak Bisa Takut Mati Saudara Saudara Kami punya Satu Kekuatan Yang Hebat Dan Ketika Saudara Segar Sedara Menghadapi Masalah Problema Saudara Hanya Punya Satu Optimisme Katakan Satu Iman Optimisme Bahwa Saya Mampu Menjadikan Yang Pahit Menjadi Manis Dalam Nama Yesus Amen Sedara Semua Mata Dibejamkan Kepala Tundukkan Datang Pada Tuhan Haleluya Bapak Hamba Telah Menyampaikan Sedikit Dari Firman Kuasailah Kami Supaya Kami Tidak Dikuasai Lagi Oleh Marah Oleh Kepahitan Berikan Kerinduan Lapar Akan Firman Karena Firman Bukan Hanya Peraturan Firman Adalah Ketetapan Ilahi Sehingga Kami Boleh Meninggalkan Marah Yang Pahit Dan Menuju Ke Elim Dimana Engkau Akan Memberikan Kesejahteraan Dan Kelimpahan Buat Kami Semua Marah Semua Kepahitan Akan Dimaniskan Oleh Korban Yesus Kayu Itu Biarlah Biarlah Korban Menjadikan Hidup Sampai Kami Mati Sampai Kami Masuk Ke Sorga Manis Biarlah Domba Domba Yang Mendengar Firman Di rumah Maupun Di Dalam Grio Panemba Rumah Ini Dan Kapan Saja Khotbah Ini Mereka Dengar Dan Tonton Mereka Akan Mengalami Kemanisan Dan Elim Di Dalam Hidup Mereka Mereka